Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Jemaat di Korintus, pasal 1. Salam dan ucapan syukur Dari Paulus yang dipilih Allah menjadi utusan Yesus Kristus dan dari Sostenes, saudara kita. Kepada orang-orang Kristen di Korintus yang dipanggil Allah menjadi umatnya dan yang menjadi diperkenankan olehnya. Karena Yesus Kristus Dan kepada semua umat Kristen di mana saja, yaitu yang berseru kepada Yesus Kristus, Tuhan kita dan Tuhan mereka. Semoga Allah, Bapak kita dan Tuhan Yesus Kristus memberikan segala berkatnya serta kesentosaan hati dan ketenangan pikiran kepada saudara sekalian. Saya tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikannya kepada saudara setelah saudara menjadi milik Kristus. Ia telah membuat seluruh kehidupan saudara kaya. Ia telah menolong saudara bersaksi baginya dan telah memberi saudara pengertian yang penuh mengenai kebenaran. Saya telah mengatakan apa yang dapat dilakukan oleh Kristus bagi saudara dan sekarang sudah terjadi. Sekarang saudara memiliki segala anugerah serta berkat dan sementara kita menunggu Tuhan Yesus Kristus datang lagi, saudara diberi segala karunia dan kuasa roh untuk melakukan kehendaknya. Ia memberi jaminan sampai pada akhirnya bahwa pada hari ia datang lagi, saudara akan dianggap bebas dari segala dosa dan kesalahan. Pasti Allah melakukan hal ini bagi saudara karena ia selalu melakukan apa yang dikatakannya. Dan dialah yang telah mengajak saudara masuk ke dalam persekutuan yang indah dengan anaknya, yaitu Kristus, Tuhan kita. Hentikan perbantahan Tetapi saya minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya saudara menghentikan perbantahan di antara saudara sendiri. Hendaknya ada persesuaian di antara saudara supaya tidak terjadi perpecahan di dalam sidang jemaat. Saya mohon dengan sangat supaya saudara sehati dan seia sekata. Sebab beberapa orang dari keluarga Chloe telah memberitahukan kepada saya bahwa ada perbantahan dan pertengkaran di antara saudara. Di antara saudara ada yang berkata, Saya pengikut Paulus, yang lain mengatakan bahwa mereka memihak Apolos atau Petrus, dan yang lain lagi mengatakan bahwa mereka mengikut Kristus yang sejati. Dengan demikian, pada hakikatnya saudara telah membagi-bagi Kristus menjadi banyak bagian. Tetapi, apakah saya, Paulus, yang telah mati untuk dosa saudara? Adakah di antara saudara yang telah dibaptiskan dalam nama saya? Sekarang saya merasa bersyukur bahwa saya tidak membaptiskan seorang pun di antara saudara, kecuali Kristus dan Gayus. Sebab dengan demikian, tidak akan ada orang yang beranggapan bahwa saya mencoba memulai sesuatu yang baru dengan mendirikan gereja Paulus. Oh iya, keluarga Stefanas juga saya baptiskan, tetapi seingat saya tidak ada yang lain. Sebab Kristus mengutus saya bukan untuk membaptiskan, melainkan untuk memberitakan Injil. Itupun saya lakukan tidak dengan kata yang muluk-muluk atau pikiran yang hebat-hebat. Sebab saya takut kalau-kalau saya mengurangi kebesaran kuasa yang ada pada berita sederhana mengenai salib Kristus. Kristus adalah kuat kuasa Allah. Saya tahu benar bahwa ketika orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan mendengar bahwa Yesus mati untuk menyelamatkan mereka. Mereka menganggap berita itu omong kosong. Tetapi kita yang sudah diselamatkan mengakui bahwa berita itu adalah kuasa Allah. Karena Allah berfirman, aku akan menghancurkan segala rencana keselamatan yang dibuat manusia, betapapun bijaksananya rencana-rencana itu. Dan aku tidak akan menghiraukan buah pikiran manusia, betapapun cerdiknya. Jadi, bagaimana halnya dengan orang-orang bijaksana ini, para sarjana, dan para ahli debat tentang perkara-perkara besar dalam dunia ini? Allah telah membuat mereka kelihatan bodoh. Dan Allah memperlihatkan bahwa kearifan mereka ternyata omong kosong yang sia-sia belaka. Karena dengan hikmatnya, Allah menjaga supaya dunia tidak akan pernah dapat mengenal dia melalui kecerdasan manusia. Maksud Allah ialah menyelamatkan semua orang yang percaya akan beritanya, yang oleh dunia dianggap bodoh dan tidak masuk akal. Orang Yahudi menganggap berita itu bodoh, sebab mereka menghendaki tanda dari surga sebagai bukti bahwa apa yang diajarkan itu benar. Orang bukan Yahudi menganggapnya bodoh, sebab mereka hanya percaya kepada hal-hal yang sejalan dengan filsafat mereka dan yang nampaknya masuk akal bagi mereka. Jadi, ketika kita memberitakan bahwa Kristus mati untuk menyelamatkan mereka, orang Yahudi merasa tersinggung, dan orang bukan Yahudi menganggap berita itu omong kosong. Tetapi Allah telah membuka mata orang yang dipanggil kepada keselamatan, baik orang Yahudi maupun bukan, supaya mereka mengerti bahwa Kristus adalah kuat kuasa Allah untuk menyelamatkan mereka. Kristus sendiri adalah inti dari rencana Allah yang bijaksana untuk keselamatan mereka. Rencana Allah yang dianggap bodoh itu jauh lebih bijaksana daripada rencana manusia yang paling bijaksana. Dan Allah dalam kelemahannya, yaitu Kristus yang mati di atas kayu salib, jauh lebih kuat daripada manusia. Cobalah saudara perhatikan, di antara kita yang mengikut Kristus, hanya sedikit sekali yang ternama, atau berkuasa, ataupun kaya raya. Dengan sengaja Allah menggunakan apa yang oleh dunia dianggap bodoh, serta tidak berarti untuk mempermalukan orang yang oleh dunia dianggap bijaksana dan agung. Ia telah memilih apa yang dicerca oleh dunia, yang dianggap sama sekali tidak berarti dan menggunakannya untuk merendahkan orang yang oleh dunia dianggap agung. Sehingga, dimanapun, tidak ada orang yang dapat menyombongkan diri di hadirat Allah. Sebab hanya dari Allah sajalah saudara memiliki hidup melalui Yesus Kristus. Ia memperlihatkan rencana keselamatan Allah kepada kita. Dialah yang menjadikan kita, diperkenan oleh Allah. Ia membenarkan serta menyucikan kita dan membayar keselamatan kita dengan mengorbankan dirinya. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah, Jikalau ada yang ingin memegahkan diri, biarlah ia memegahkan diri hanya mengenai apa yang telah dilakukan oleh Allah.